Sementara itu, pemirsa setelah melakukan penahanan dan pengembangan terhadap tersangka, kini polisi daerah Jambi berhasil menyita sebuah aset dari tersangka AA. Semua aset itu jika dirupiahkan menjadi 12 bilion rupiah. Setelah mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang oleh tersangka AA, yang bermula dari perkembangan kasus narkoba, kini, poda Jambi berhasil menelusuri dan menyita aset-aset dari tindak pencucian uang yang dikendalikan tiga orang tersangka, yakni AA beserta pasangan suami istri, berinisial RL dan SS. Ditres narkoba poda Jambi AKBPRD Stosaiser pada Rabu 12 November 2024 menyampaikan, Selain tiga orang tersangka, pihak kepolisi yang berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit rumah, 2 unit kosan, 1 unit ruko, 5 hektare kebun, 7 unit jam mewah, 1 unit mobil, 2 unit motor, beberapa perhiasan, 5 buah handphone, buku tabungan, dan 1 unit speedboot. Dari semua barang bukti yang ada, AKBPRD Stosaiser menyampaikan, jika semuanya ditotalkan, maka bernilai Rp12.789.605.000. Tadi, ada juga speedboot di belakang ya, nanti kita lihat speedbootnya di belakang, satu buah speedboot di situ, kami bawa ke sini, kakak-kakak punya nanti diamankan di sana, hilang, jadi kami bawa ke sini, speedboot, dia dipergunakan untuk AA lari, dan lari melalui laut, dia larinya. Makanya kami beberapa kali sempat kecolongan, akhirnya bisa ditangkap. Dan pernah suatu waktu, tanggal 25 Juli, kita tangkap, lompat dia. Dari rumah lompat, akhirnya lari melalui laut. Kemudian, dikatakan sekalian, kalau di tansir ini dari kebun Pondinang, termasuk dikatakan kalau diambil asli ya, di saksikan sekitar Rp12.789.605.000. Itu barang berarti yang bisa ada depan kita. Kemudian, untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan 10. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penumpuan maksimal debu taus. Tambah lagi aset-aset ini disidak. Para tersangka dikenakan pasal 3, 4, 5, dan pasal 10 Undang-Undang Dasar nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. Heri Zulkifli, Cek TV, melaporkan.